Film dimulai dengan seorang pria bernama Arpin. Dia adalah anak miliarder asal India yang tinggal di Amerika. Arpin dan adiknya yang bernama Johnny selalu bersenang-senang menikmati kemewahan dunia. Mereka berdua tidak bisa lepas dari pesta dan wanita. Kehidupan Arpin dan Johnny sangat jauh berbeda dengan ayahnya. Meskipun ayahnya ini seorang miliarder, tetapi dia selalu hidup hemat. Karena kekayaannya saat ini diraih dari kerja kerasnya dulu sejak muda. Ayah Arpin pun terkejut melihat tagihan anaknya yang mencapai 500 juta rupiah hanya dalam satu bulan. Hal itulah yang membuatnya tidak menyukai sikap Arpin yang sering menghamburkan uang dengan para wanita. Saat di rumah, Arpin pun disidang oleh ayahnya. Dia sangat kecewa dengan sikap Arpin yang selalu menghamburkan uangnya. Pengeluaran Arpin selama sebulan saja bisa untuk menghidupi satu kampung di India. Ayahnya pun mengingatkannya untuk segera tobat. Arpin pun membela diri menurutnya kehidupan yang dia jalani saat ini sangat wajar sebagai anak seorang miliarder. Apalagi hartanya tidak akan habis tujuh turunan. Nah sehat ayahnya itu sama sekali tidak dipedulikan. Arpin dan Johnny pun kembali pergi ke diskotik untuk menghamburkan uang. Di sana, dia tertarik dengan wanita cantik dan seksi. Dia pun menyapa dan berjoget dengannya. Namun hal itu membuat pacar si wanita menjadi marah. Dan akhirnya, perkelahian pun terjadi. Akibat kejadian itu, Arpin dan Johnny ditangkap polisi dan dimasukkan ke penjara. Dengan terpaksa ayah Arpin datang membebaskan kedua anaknya itu. Kali ini, ayah Arpin sudah sangat kecewa. Namun tiba-tiba, rumah mereka ditembaki oleh pemuda yang pacarnya sempat digoda. Pemuda itu ingin membunuh Arpin. Untung saja, peluru tidak mengenainya. Insiden itu pun membuat ayahnya semakin stres karena mempunyai anak yang sangat mengbagongkan. Dan akhirnya, ayahnya akan memindahkan Arpin ke India. Karena di Amerika, dia selalu membuat masalah. Namun karena Arpin ini anak yang sangat manja, dia sama sekali tidak siap untuk hidup mandiri di India. Tapi ayahnya memaksa. Ayahnya sudah sangat kecewa kepadanya. Saat ini, perhatian masyarakat di India sedang fokus terhadap dunia politik. Karena sebentar lagi, akan diadakan pemilu. Pria ini bernama Bhargap. Bhargap adalah seorang pengusaha licik dan mempunyai beberapa pabrik di India. Kini dia akan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Ketua partainya pun berpesan agar Bhargap meningkatkan popularitas. Dan masalah limbah pabrik miliknya harus segera diselesaikan. Karena banyak diprotes masyarakat. Akhirnya, Arpin dan Joni pun sudah tiba di India. Menuruti keinginan ayahnya. Setibanya di bandara, mereka pun kaget. Karena dijemput dengan mobil rongsokan. Dan mereka pun semakin kaget setelah diantarkan ke tempat tinggal barunya. Ternyata mereka akan tinggal di rumah yang jelek dan lingkungan yang kumuh. Arpin lalu menelpon ayahnya, namun tak diangkat. Arpin mengira bahwa mereka akan tinggal di rumah yang mewah seperti di Amerika. Dia pun menjadi kesal dan membuang kunci rumah kumuh itu. Akhirnya, Arpin memilih menginap di hotel terbaik di kota Hidrabat. Sebagai tamu yang datang dari Amerika, mereka dipercaya menginap di hotel mewah itu. Dengan membayar saat check out. Keesokannya, Arpin dan Joni jalan-jalan ke mall. Untuk cuci mata dan melihat gadis-gadis cantik India. Saat itulah Arpin ditabrak seorang gadis secara tidak sengaja. Gadis cantik itu bernama Desi. Arpin dibuat jatuh cinta pada pandangan pertama. Sebagai playboy di Amerika, Arpin pun dengan percaya diri, mendekati dan meminta nomor Desi. Namun ternyata, Desi sama sekali tidak tertarik padanya. Arpin merasa tersinggung dan tidak terima. Dia pun langsung memarahinya. Saat pulang dari mall, mereka pun berniat menyewa mobil. Namun saat akan membayar, semua kartu ATM miliknya tidak bisa digunakan. Arpin dan Joni lalu pergi ke bank untuk mengecek semua kartu ATM. Disitulah terungkap, semua uang di ATM sudah ditarik oleh ayahnya. Arpin dan Joni menjadi bingung dan berusaha menelpon ayahnya. Dia meminta agar segera dikirim uang. Namun ayahnya tidak mau memberikan banyak uang lagi. Selama di India, Arpin hanya akan diberikan jatah uang 1 juta rupiah saja per bulannya. Arpin pun menjadi kesal dan meminta ayahnya untuk tidak mempermainkannya. Dia ingin kembali saja ke Amerika. Malam harinya, Arpin menghubungi semua teman-teman dan meminta tolong dikirimkan uang untuk biaya pulang ke Amerika. Sayangnya, tidak ada yang mau membantu. Ibu Arpin juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ayah Arpin melakukan semua itu untuk menghukum mereka berdua. Dua pemuda manja ini sekarang terjebak di India. Mereka tidak bisa membayar hotel. Jalan satu-satunya adalah kabur. Namun sialnya, mereka tertangkap basah. Karena tidak punya uang, paspor Arpin dan Johnny pun ditahan oleh pihak hotel. Satu-satunya tempat menginap gratis bagi mereka adalah rumah kumuh yang sudah disediakan oleh ayahnya. Kunci rumah yang sudah dibuang pun terpaksa dicari lagi. Untung saja, kuncinya sempat dipungut oleh anak tetangga mereka. Kini, Arpin dan Johnny merenungi nasib mereka yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada fasilitas mewah yang biasa dinikmati. Tapi tidak ada pilihan lain lagi bagi mereka, kecuali beradaptasi. Untuk makan dan minum, Arpin dan Johnny pun mulai irit. Mereka juga terpaksa masak dan cuci baju sendiri semampunya. Karena uang 1 juta rupiah yang diberikan ayahnya harus bisa diatur agar bisa bertahan hingga satu bulan. Keesokannya, Arpin menelpon ayahnya lagi. Kali ini, Arpin meminta maaf dan memohon kepada ayahnya agar mereka segera kembali ke Amerika. Namun ayahnya belum bisa memaafkan Arpin dan Johnny. Dia pun menyuruh Arpin dan Johnny untuk kuliah di India saja, tidak perlu ke Amerika lagi. Ayahnya sudah mendaptarkan mereka di salah satu kampus di India. Akhirnya Arpin pun pasrah dan menuruti apa yang diinginkan ayahnya. Keesokan harinya, mereka pergi ke kampus menggunakan bus. Mereka kuliah di kampus Institut Napa Barat, yang ternyata kampus itu milik Bargap. Saat itu, Bargap pemerintahkan pengurus kampus untuk segera mengumpulkan uang. Karena Bargap sangat membutuhkan uang, mengingat pemilu yang semakin dekat. Mahasiswa yang tidak bisa membayar harus dikeluarkan. Di hari pertama kuliah, Arpin dan Johnny diperkenalkan kepada teman sekelasnya. Karena Arpin dan Johnny ketinggalan dua minggu pelajaran, dosen meminta Desi untuk mengajari mereka pelajaran yang sudah terlewatkan. Ternyata, Desi juga kuliah di kampus itu. Desi tidak bisa menolak perintah dosennya, dia pun mau menjelaskan pelajaran kepada Arpin. Yang tentu saja Desi menjadi penyemangat Arpin untuk masuk kuliah. Kini, Arpin dan Desi juga menjadi lebih dekat. Setelah belajar, Desi pun mengantar Arpin pulang. Namun ketika Desi mengantar Arpin pulang, dia kaget dengan tempat yang ditinggali Arpin. Di sini, Arpin berpura-pura miskin kepada Desi. Arpin pun menceritakan dia terpaksa tinggal di tempat seperti ini karena sudah diusir oleh ayahnya. Arpin mengembarkan ayahnya seorang pemarah dan pemabuk yang tidak peduli kepada keluarganya. Cerita palsu itu dikarang untuk menyembunyikan identitas aslinya yang merupakan anak seorang miliarder. Dan kebohongan Arpin berhasil. Desi pun mau berteman dengannya. Besoknya saat kuliah, Marni teman sekelas Arpin dipanggil ke ruang administrasi. Marni tidak mampu membayar uang kuliah sampai batas waktu yang ditentukan. Terpaksa Marni pun harus dikeluarkan dari kampus itu. Keputusan itu membuat Marni sedih dan ingin bunuh diri. Malam harinya saat Arpin dan Johnny mabuk di bar, tiba-tiba Desi menelpon dan memberi kabar bahwa Marni melakukan percobaan bunuh diri dan sekarang dia sedang dirawat di rumah sakit. Bargap pun tidak ingin kasus itu keluar tercium media. Sehingga dia menelpon Ajai, senior di kampus untuk mengurus masalah itu. Dan semua biaya kuliah Marni akan dilunasi oleh Bargap agar tutup mulut. Desi kecewa dengan sikap orang tua Marni yang mau saja ditutup mulutnya dengan uang. Tak lama kemudian, Arpin datang ke rumah sakit. Tapi senior kampus yang bernama Ajai itu memintanya untuk tidak ikut campur. Ajai juga menghina Arpin, menganggap Arpin hanya orang miskin yang tak berguna. Karena sudah muak dihina, Arpin pun berterus terang kepada semuanya bahwa sebenarnya dia bukan orang miskin. Dia adalah anak seorang miliarder. Dia sengaja hidup miskin di India dan kuliah di kampus ini karena dia ingin mandiri. Dia rela meninggalkan semua kekayaannya di Amerika dan tidak ingin bergantung kepada orang tuanya. Arpin pun mengejek balik Ajai karena dialah orang miskin yang sebenarnya yang mau saja diperbudak oleh uang. Dia sudah menutupi semua kebusukan Bargap hanya karena uang. Esokan harinya, kampus dilamaikan tentang pemberitaan Arpin di sebuah koran. Nama Arpin menjadi terkenal karena ucapannya semalam. Dalam waktu semalam, berita tentang Arpin langsung viral di sosial media. Kehidupan Arpin yang rela meninggalkan kekayaannya di Amerika dan hidup sederhana di India menjadi perbincangan masyarakat. Hal itu sangat menginspirasi anak muda untuk hidup sederhana seperti Arpin. Dalam waktu singkat, Arpin dan adiknya Juni menjadi terkenal. Arpin sangat menikmati semua itu, apalagi Desi semakin akrab dan nyaman bersamanya. Kehidupan Arpin yang dijalani saat ini memang memprihatinkan. Arpin yang biasa makan enak dan selalu berkecukupan, kini menjadi sering kelaparan di malam hari. Rasa lapar itu, dia ganjal hanya dengan minum air putih. Untung saja, anak tetangganya sangat baik. Terkadang anak itu datang membawa makanan untuk Arpin. Nama Arpin yang semakin populer membuat media datang ke tempat tinggalnya. Kini yang apapun Arpin lakukan selalu disorot media. Video tentang Arpin di kampung kumuh menjadi berita di televisi dan media lainnya. Arpin dikenal sebagai anak miliarder yang rela hidup sederhana. Orang tuanya di Amerika juga melihat berita tentang Arpin. Perubahan besar telah terjadi. Arpin yang dulu dianggap tidak berguna, kini menjadi selebriti mendadak di India. Popularitas Arpin membuatnya masuk menjadi kandidat nominasi kontes ikon anak muda. Arpin mengetahui kabar itu dari Desi yang saat ini menelponnya. Informasi itu membuat Arpin dan Joni senang. Karena jika mereka menang, Arpin akan mendapatkan hadiah 100 juta rupiah dan bisa kembali ke Amerika dengan hadiah itu. Arpin dan Joni pun langsung mendatangi kantor stasiun TV tersebut untuk mendapatkan kejelasan. Ternyata, penentu kemenangan tergantung dari polling SMS yang sudah dimulai dari hari ini. Petinggi stasiun TV itu pun memberitahu. Untuk sementara, posisi pertama saat ini diraih oleh Bargap. Posisi kedua adalah Napi. Dan nama Arpin ada di posisi ketiga. Halangan utama Arpin tentu saja Bargap. Sebagai politisi, Bargap sangat berkepentingan menjadi pemenang kontes itu. Bukan karena hadiah uangnya, tapi untuk menunjukkan eksistensi dan popularitasnya menuju pemilu. Bargap rela makan jajanan di pinggir jalan agar terkesan merakyat di daerah pemilihannya. Bargap juga berpura-pura, mendonorkan darah, padahal hanya pencitraan saja. Hal itu membuat masyarakat yang mengetahui kedoknya meneriaki Bargap. Apalagi banyak masyarakat sakit akibat pencemaran limbah pabrik milik Bargap. Arpin menyadari saingannya sangat berat. Akhirnya Arpin pun terus berusaha aktif melakukan kegiatan sosial demi meningkatkan popularitasnya. Tujuan ia untuk memenangkan kontes agar bisa segera kembali ke Amerika. Arpin pun memperoleh banyak poting meskipun masih di bawah Bargap dan Napi. Keesokan harinya, masyarakat di tempat tinggal Arpin meminta bantuan untuk berjuang bersama menutup pabrik milik Bargap. Limbah pabrik yang dibuang ke sungai sudah merusak kesehatan masyarakat sejak lama. Arpin diajak ikut untuk melakukan aksi demo agar pemerintah mendengar aspirasi mereka. Arpin dan Johnny pun tidak bisa menolak mereka akhirnya datang ke lokasi demo. Semua media pun memberitakan aksi demo itu. Bargap yang menerima kabar ada aksi demo itu meminta kepolisian untuk membubarkan semuanya. Dan Bargap juga menyusupkan beberapa preman kebarisan para pendemo itu. Situasi semakin memanas ketika polisi meminta para pendemo bubar. Para preman suruhan Bargap pun melemparkan batu ke arah polisi untuk mengadu domba polisi dengan masyarakat. dan kerusuhan pun terjadi. Polisi memukul para pendemo itu. Orang tua, wanita, bahkan anak-anak menerima keterasan. Masyarakat berusaha pasang badan agar Arpin tidak dipukuli polisi. Tindakan polisi semakin menggila. Arpin dan Johnny akhirnya pun dihajar dan ditangkap. Keduanya lalu diamankan ke kantor polisi. Semua yang terjadi diberitakan oleh media. Penangkapan Arpin tidak diduga menjadi berkah. Masyarakat menjadi semakin bersimpati. Polling untuk kontes ikon anak muda kini menempatkan Arpin di posisi pertama. Akhirnya Arpin berhasil mengalahkan Bargap dan memenangkan kontes itu. Di dalam penjara, Arpin dan Johnny saling berdebat dan saling menyalahkan. Tujuan mereka ikut demo yang tadinya untuk pencitraan tapi justru malah berakhir di tahanan. Beberapa saat kemudian, Bargap menemui Arpin dan Johnny. Bargap mengakui sudah kalah dalam kontes ikon anak muda itu. Tapi rahasia besar Arpin dan Johnny sudah dipegang oleh Bargap. Bargap mengetahui alasan sebenarnya Arpin berada di India. Bargap juga memiliki salinan laporan penangkapan mereka saat di Amerika. Termasuk paspor yang disita hotel karena tidak bisa membayar sewa hotel. Bargap sudah memiliki semua bukti itu lalu Bargap pun menawarkan kepada Arpin. Bargap akan membiayai kepulangan mereka ke Amerika dan Bargap tidak akan membongkar semua kebohongan Arpin kepada media. Tapi semua itu ada syaratnya. Syaratnya adalah saat Arpin mendapatkan penghargaan kontes ikon anak muda. Arpin harus mengatakan kepada seluruh masyarakat bahwa dia terinspirasi oleh Bargap. Pokoknya Arpin harus membuat nama Bargap sebaik mungkin di mata masyarakat agar Bargap bisa menarik simpati masyarakat untuk memenangkan pemilu. Tidak ada pilihan lain bagi Arpin dan Joni kecuali menyetujuinya. Keduanya lalu dikeluarkan dari penjara. Acara kontes ikon anak muda pun dimulai. Dalam sambutannya, Arpin mulai memuji Bargap. Sosok Bargap disebut inspirasi hidupnya. Ucapan Arpin membuat masyarakat bingung dan kecewa. Mengapa Arpin tiba-tiba berubah dan berpihak kepada Bargap? Namun tiba-tiba Arpin pun tersadar sesuatu dan menghentikan sambutannya itu. Akhirnya Arpin memberanikan diri membongkar kejahatan Bargap karena dia tidak mau menipu masyarakat. Arpin mengungkapkan bahwa sebenarnya dia sudah dipaksa oleh Bargap untuk memuji dirinya agar bisa meningkatkan popularitasnya untuk memenangkan pemilu. Saat itu juga Arpin mengungkapkan sendiri semua kebohongannya bahwa sebenarnya Arpin tidak sebaik yang mereka kira. Dia datang ke India karena diusir ayahnya. Dia dihukum dan dipaksa ayahnya hidup miskin karena Arpin selalu membuat masalah di Amerika. Ayah, kau benar telah mengirim saya ke India. Saya belajar banyak di India. Dulu saya selalu bersenang-senang menghamburkan uang. Tapi setelah datang ke India saya akan berpikir seribu kali untuk melakukan itu. Ucap Arpin yang ditonton oleh ayahnya dari streaming. Arpin yang dulu terbiasa hidup memikirkan diri sendiri di Amerika kini berubah setelah merasakan kehangatan dan keperluargaan masyarakat. Saya ikut demo awalnya untuk mendapatkan banyak suara untuk memenangkan kontes ini. Tapi saya merasa malu ketika masyarakat mempertaruhkan nyawa mereka agar saya tidak dipukuli polisi. Kalian telah membuat saya berubah. Terima kasih untuk itu dan mohon maaf atas semua kebohongan yang saya lakukan. ujar Arpin Di akhir kata ia berpesan agar pabrik milik Bargap ditutup karena telah merugikan banyak masyarakat. Pemerintah juga harus lebih peduli lagi kepada rakyatnya karena banyak sekali rakyat miskin yang hidup menderita. Semua yang dikatakan Arpin mendapat tepuk tangan meriah dari masyarakat. Pemerintah tidak punya pilihan lain lagi selain menutup pabrik itu. Bargap juga dipecat dari partai atas ulahnya sendiri. Setelah menjadi ikon anak muda, Arpin melanjutkan hidup sederhana dengan mengabdi kepada masyarakat. Ayahnya pun datang dengan penuh rasa bangga. Ayahnya sangat bahagia melihat anaknya kini sudah berubah. Dia pun mengajak Arpin untuk pulang ke Amerika. Namun kali ini Arpin yang menolak kembali ke Amerika. Arpin memilih tinggal di India karena dia ingin membantu masyarakat miskin. Dan dia juga telah menemukan wanita idamannya yaitu Desi. Dengan senang hati, ayah Arpin pun merestui hubungan mereka berdua. Kini, Arpin melanjutkan hidup di India bersama Desi. Desi seorang wanita yang sangat tulus, yang selalu menemaninya di saat susah maupun senang. Tak peduli Arpin kaya atau miskin, Desi selalu ada untuknya. Arpin juga rela meninggalkan kehidupan mewahnya di Amerika. Untuk bahagia tak perlu bergelimang harta. Hidup sederhana bersama orang tercinta bisa membuat Arpin sangat bahagia. Dan akhirnya, film pun selesai. Terima kasih telah menonton!